Intro Artis Glenn Alinsky akhirnya resmi menjadi seorang ayah Setelah Jumat pukul 9 pagi dikarunai seorang bayi perempuan yang mungil Ditemui di sebuah rumah sakit kawasan pondok Indah Jakarta Selatan kemarin Glenn mengaku lega istrinya telah melahirkan secara operasi Bayi lucu mereka itu kemudian diberi nama Natushia Olivia Alinsky Nama dari bahasa Rusia yang bermakna cantik, baik, dan pintar tersebut Sengaja disematkan untuk sebuah hati, buah cinta mereka Arti namanya Natushia itu sebenarnya nama dari Rusia Dia itu artinya yang paling cantik, yang paling pintar, dan yang paling baik hati Kita sama-sama cari sih, kita sama-sama cari yang terbaik Terus cari nama itu paling susah kan, paling bingung gitu Paling dilema gitu cari nama, banyak banget yang bagus-bagus Terus kita mau cari yang artinya bagus juga Terus disebut juga enak gitu Jadi Natushia ini kita akhirnya ketemu Ya itu karena artinya juga sangat bagus dan Itu sangat unik buat kita gitu Karena artinya dia yang paling cantik, yang paling pintar, dan yang paling baik hati Dan itu adalah doa-doa buat Natushia dari kami gitu Seperti layaknya suami siaga, Jack Jauhari Glenn sudah mempersiapkan untuk menemani Chelsea melewati proses kelahiran Namun saat momen bahagia itu tiba, tetap saja ia tak dapat menghindar dari rasa takut Ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Chelsea menjalani operasi Cesar tersebut Ya saya nemanin dari awal sampai akhir Masuk ke ruang operasi dan segala macam Sebenarnya takut pingsan juga Cuma pada akhirnya enggak lah Seru banget sih dan deg-degan banget gitu Apa ya, kayak rasanya Gimana ya, kayak pertama kali Ini pertama kali juga ya, yang pertama kali juga Dan sesuatu yang beda sih Susah untuk dijelasin dengan kata-kata gitu Dengan ngelihat waktu bayinya keluar Terus kayak percaya enggak percaya gitu Terus pertama kali pegang, pertama kali itu kayak langsung Enggak tau ya, kalau bayi lain saya kayak enggak berani pegang gitu Tapi tadi tuh langsung, walaupun baru newborn baru berapa menit Berani langsung pegang gitu Jadi, I don't know ya, ada batin yang lebih gimana lah Perasaan yang beda kali ya Deg-degan sih dari awal sampai akhir deg-degan Kayak dari awal dipanggil masuk aja udah Wah, this is it gitu Ini waktunya gitu Cuman ya deg-degan takut karena Namanya istri sendiri kan ya Terus kayak di black kan kayak ada rasa ngilu takut juga gitu Tapi tadi memberanikan diri untuk ngelihat juga sedang oke lah Niat Glenn ingin merekam dengan kamera Membahagia detik-detik istrinya menjalani persalinan Namun keinginan ini langsung ia abaikan Begitu melihat perjualan panjang istrinya Saat melahirkan buah cinta mereka yang pertama Kalau video gak sempet sih Soalnya waktu di operating theater itu bener-bener Aku bener-bener konsentrasi ke Chelsea gitu Karena Chelsea juga lemes gitu kan Lemes terus dia kayak udah mau tidur-mau tidur Terus aku semangatin dia untuk Udah jangan tidur dulu, jangan tidur dulu Kita tungguin bayi dulu gitu Kita ketemu dulu, kita ketemu dulu Terus oke oke Jadi aku ajak dia ngobrol terus gitu Ajak dia ngobrol Supaya dia juga gak panik, supaya dia juga gak grogi Atau stres atau apapun itulah Karena itu akan ngeganggu kan Jadi yaudah apa, jak dia ngobrol Terus aku sambil ngelihat dokternya lagi ngeblek-blek Atau apa terus kayak Saat ini Chelsea sedang menjalani proses pemulihan Selama beberapa belas jam Glenn berharap baik sang bayi juga istrinya selalu dalam keadaan sehat Dan Chelsea lancar memberi asli untuk bayi mengil mereka Nah Chelsea saat ini karena dia Karena saya asar itu Saya juga baru tahu Setelah pemulihan dia harus kayak Gak bisa bangun dari ranjang selama 12 jam Kepalanya gak boleh naik gitu Jadi harus bener-bener istirahat Selama 12 jam Kalau gak nanti dia akan pusing lah Akan apa, akan Kayak banyak yang ribet besok-besoknya Jadi ya Masuk rumah sakit semalam Semalam jam 11-an Artis Usi Sulistiawati begitu menikmati kehamilannya sudah memasuki bulan keempat Mengaku tidak mengalami rasa mual yang berlebihan Begitupun soal ngidam makanan Pelantun klik ini tidak merasakan mengidam yang macam-macam Dan merepotkan keluarga Buktinya baik suami juga anggota keluarga lainnya Selalu bisa memenuhi apa yang diminta Usi dan jabang bayinya Sayangnya di luar urusan makanan Usi juga mengidam ingin melihat suami tercinta Memiliki rambut gondrong Seperti masa pacaran dulu Ngidamnya gak aneh-aneh Makanan-makanan aja Dan masih bisa ditanggulangi dengan baik Sama semuanya Jadi Aku juga gak mau dibawa susah ya Aku gak mau dibawa kayak Ini hamil ini bawaannya begini Gak mau Aku mah santai aja Ya itu doang tuh Aku pengen dia ngelat rambutnya dia gondrong Cuman dia belum bisa yaudah lah Biarin aja Kalau gak kesampaian juga ya gak apa-apa Itu aja Jangan dibikin rework lah gitu intinya Seiring pertambahan usia Usi merasa beruntung bisa menahan rasa egonya sendiri Lantaran itulah Ia tidak mau terlalu ngotot Meminta Andika segera mewanjangkan rambut Terlebih suami tercintanya Tengah sibuk-sibuknya dengan jadwal pekerjaan Sebagai presenter beberapa acara televisi Pacaran Masa-masa pacaran gak dia gondrong gitu Cuman aku juga mengerti lah pekerjaan dia sekarang Dia sehari aja berapa live Jadi kalau kita gondrong mungkin harus Wah ntar harus ini nih Kalau rambutnya kan enak cuma disiru-sir udah Seperti kehamilan sebelumnya Andika juga tidak luput Memperhatikan perkembangan pertumbuhan si jabang bayi Di dalam janin usi Andika bahkan sesekali bersikap begitu protektif Pada istrinya itu Kalau proteknya pasti lah Semua suami pasti akan melakukan hal sama Kalau suami istrinya itu lagi hamil Tapi Dia pun juga tahu Kok istrinya juga Tahu mana yang Harus dilakukan Mana yang enggak Jadi Tanpa dia bawal-bawal Aku juga udah tahu Oh kayaknya nih Fisik aku lagi gak enak nih Lagi keram lagi apa ya Aku banyak di rumah gitu Kalau enggak ya aku tetap kerja kayak biasa Andai diberi kesempatan untuk meminta Lagi-lagi usi menginginkan Anaknya nanti berjenis kelamin perempuan Di mata usi Anak-anak perempuan tampil lebih manis Mudah diatur Dan tak begitu merepotkan Pandangan ini sendiri Diamini Andika Yang juga berharap Dikaruniai bayi perempuan lagi Ya pasti beda-beda ya Semua anak bawahnya beda-beda Mungkin kalau yang ini Karena aku udah Punya tiga anak Jadi kan Mau makin terbagi-bagi gitu perhatiannya Kalau dulu kan ele baru ada kakak-kakaknya Sekarang lebih terbagi-bagi Cuman Masih dalam Tahap aman Masih dalam tahap Enjoy dan tidak ada masalah Enggak ada kenapa-kenapa Emang pengennya kalau bisa cewek lagi Kalau dikasih sama lu cewek lagi Alhamdulillah Kalau dikasih cowok pun juga Alhamdulillah Enggak apa-apa Enggak juga sih memang Aku kan anak cewek sendiri Empat cowok Jadi aku happy aja Kalau ada anak cewek Karena aku gak punya saudara cewek dulu kan Kalau masih kan cowok sendiri Ceweknya dua Dan dia melihat anak-anak ketiga ini Anak-anak yang manis Anak-anak yang sayang sekali Mereka gak pernah ada Masalah apa-apa Jadinya Enak ya kalau anak cewek itu Manis-manis gitu Padahal anak cowok juga banyak Yang manis-manis juga banyak Yang baik-baik Yes setuju loh sama usi loh Enggak cuma anak cewek aja Manis-manis Cowok juga manis nih Kayak aku thank you loh Kamu juga manis Manis banget kamu Pagi-pagi bikin aku happy loh Ya kan laki-laki manis Thank you Tapi kalau bisa aku bisa nembakan Sebelumnya ini Usi ini anaknya perempuan semua Menurut kamu udah juga pemirsa nih Anda punya tebak-tebakan Nanti anak keempatnya ini Andika sama usi Perempuan atau laki-laki Sebenarnya anak laki-laki Atau perempuan ya Kan sama aja Kalau suruh tebak Laki-laki sama perempuan Ya sesuai dengan Yang diberikan aja ya Amin Aduh kita juga gak tau Sebenernya kan Yang penting sehat Terus juga pintar Itu yang paling penting ya Nah seperti tadi Anak dari Glenalinsky Dan juga Chelsea Olivia Natushya Itu anak yang tercantik Terpintar Ter-ter-ter-ter Semuanya yang terbaik Semuanya amin Ini tanggalnya juga bagus Selahirnya tanggal 9 Bulan 9 jam 9 Pokoknya kita doakan juga Semoga Nastushya Olivia Alinsky Rezekinya juga bagus Amin Semuanya Amin Tapi kalau kita lihat Glenalinsky juga tadi Mukanya happy Tapi agak segi tegang loh Ya mungkin karena Baru menjadi bapak Oh iya bener Kirain dia tegang karena Nanti takut ngeliat Tagihan rumah sakit Gak juga ya Oh ya itu Gak-gak-gak Itu gak ada masalah Mereka yang penting Kebahagiaannya mereka Kita turut bahagia sekali Dan sekali lagi Selamat untuk Chelsea Dan juga Glenalinsky Betul Selamat lagi pemirsa Seperti biasa ini dia Insert Pagi bersama saya Rian Ibram Dan saya Lenatan Dan Banyak sekali juga nih Informasi lainnya akan Kita hadirkan untuk pemirsa Setelah yang satu ini ya Akan ada Dua Orang Yaitu laki-laki dan juga perempuan Nah kalau yang perempuan ini modal Eh yang perempuan modal Yang laki-laki ini Pemirsa anda harus lihat Apalagi untuk anda yang sampai dengan sekarang Belum punya pasangan Yang satu ini ganteng banget Udah gitu Baik hati Udah gitu Ya pokoknya ini penting banget informasinya Ini ceritanya ini memang penting banget ya Ini jalan di catwalk yaitu ada Patricia Goda Juga Rian Ibram Ya kan kalau yang satu model Mungkin yang satu modul gitu ya Aku juga model 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 kamu tuh PMP model Oke berita akan kami hadirkan Setelah lagi Sampai jumpa di video selanjutnya